Musik Selain bunga dan dupa, kwangen adalah salah satu sarana yang dibawa umat Hindu saat hendak sembahyang. Apalagi bertalian dengan pancayatnya, kwangen mutlak harus ada. Menurut ide pedanda Gede Menara Putra Kekran, kwangen adalah salah satu sarana persembahyangan yang wajib digunakan dalam aktivitas ritual umat Hindu. Biasanya kwangen ini digunakan dalam aktivitas panca sembah dengan tujuan untuk memohon anugerah ide sang yang widiwase. Dalam lontar tutur tapini, disebutkan kwangen merupakan salah satu sarana persembahyangan yang digunakan dalam aktivitas ritual pancayatnya. Kwangen berasal dari kata wangi yang artinya harum. Jadi kwangen memiliki arti sebagai keharuman yang berfungsi untuk mengharumkan nama ide sang yang widiwase. Selain sebagai sarana persembahyangan, kwangen juga memiliki simbol dari Omkare, yakni aksara suci dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai simbol Omkare, dalam bentuk upakara, kwangen memiliki ukuran spesifik, yakni bagian bawah yang lancip dan bagian atas yang melebar seperti bunga yang sedang mekar. Selain sebagai lambang aksara suci Tuhan, kwangen juga digunakan sebagai lambang keindahan. Kwangen sama halnya dengan sarana upacara lainnya, yakni sebagai hasil dari kreativitas manusia dalam rangka melakukan pemujaan terhadap Tuhan. Jika dilihat dari bentuknya, kwangen yang kecil berbentuk segitiga ini memiliki fungsi sebagai sarana persembahyangan yang utama, tanpa mengganggu konsentrasi dari si pengguna. Karena bentuk kwangen yang kecil dan mungil, sehingga mudah dipegang dan tidak mudah jatuh ketika dicepit di ubun-ubun. Berdasarkan lontariadnya prakerti, unsur-unsur dari kwangen terdiri dari kocong yang terbuat dari daun pisang yang melambangkan arde candre. Kemudian pelawa atau daun kayu menyimpulkan pertiwi atau bumi sebagai lambang dari ketenangan. Selanjutnya, porosan sili asih yang dibuat dari dua lembar daun sirih, digulung dengan posisi menengadah dan telungkup yang kemudian disatukan. Ini disebut porosan sili asih lambang hubungan timbal balik antara baktinya umat manusia dengan kasih ide sang hiang widi. Bahan selanjutnya adalah kembang payas berbentuk cili, dibuat dari serangkaian jejahitan janur yang sudah diringgit. Ini melambangkan ketulusan hati. Sedangkan bunga hidup yang segar dan berbau harum atau wangi, menjadi lambang dari kesucian pikiran dalam beriatnya. Uang kepeng sebanyak dua buah melambangkan windu. Dalam lontar prakerti, uang kepeng logam tersebut berfungsi sebagai penebus segala kekurangan yang ada. Cara pembuatannya, porosan sili asih dan pelawa dimasukkan ke dalam kojong. Selanjutnya, sampian kuangen, bunga harum, dan terakhir adalah pis bolong yang lubangnya diisi lidi yang dilipat sehingga mudah ditancapkan. Untuk penggunaannya, menurut lontar panitigame, kuangen digunakan dalam pancah sembah dengan posisi uang kepeng menghadap ke arah orang yang sedang bersembahyang. Ini sebagai lambang mengaturkan keindahan kepada ide sang yang widiwasa. Terima kasih telah menonton!